bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman di hadapan saya ada trafo jenis non-city disini trafo ini tidak ada tanda tulisan ya untuk voltasenya inputnya berapa jadi kabelnya ini banyak ya ini bekas trafo UPS ya ini kabelnya ini tidak berfungsi karena untuk UPS jadi yang ini saja yang berfungsi yang ini adalah kabel primer ya Hai kabel primer yang agak kecil dan kabel sekunder agak besar mungkin teman-teman masih bingung apa itu primer dan sekunder sekilas kita akan jelaskan kabel primer atau lilitan primer ini primer artinya pertama ya tahu input ya sedangkan sekunder ini artinya lilitan kedua second ya second atau kedua sekunder diambil dari kata second jadi lilitan kedua jadi lilitan pertama adalah input atau disebut primer dan lilitan kedua atau sekunder ini disebut output jadi yang pertama adalah primer seperti ini ini lilitan yang pertama maka pertama input masuk dililit-lilit kemudian Iya disininya untuk 220 atau 110 kemudian lilitan kedua disini dibatasi lagi lilitan pertama primer dibatasi menggunakan kertas ya kertas atau kardus yang tipis agar tidak bersentuhan antara primer dan sekunder kemudian dilitan lagi yang kedua ini lilitan sekunder ya atau output sekunder atau output maka keluar ya perbedaannya antara trafo step-down dan step-up kalau step-down ini primernya lebih banyak seperti ini 120 lebih banyak primernya ya kemudian kemudian ini step-up pol 12 pol atau 15 pol maka sekundernya lebih sedikit biasanya kalau 6 pol ini 6 lilitan kalau 12 pol ini 10 lilitan kalau 24 pol biasanya 20 lilitan ya sedangkan yang primer 110 atau 220 ini biasanya ratusan lebih banyak jadi kebalikannya step-up ini kebalikan daripada step-down ke kita langsung saja mengukur bagaimana cara membedakannya ya di sini ada empat kabel ya netral biasanya ini yang tiga ini ini adalah bagian apinya ya bagian api biasanya kalau ada empat kabel yang satu netral yang yang satunya 200 100 110 yang satunya 220 dan yang satunya 240 ya kalau 4 kabel ya kalau 5 kabel satunya netral satunya 110 satunya lagi 125 satunya lagi 220 dan satunya lagi 240 ya baik kita langsung saja ukur kita ukur menggunakan hambatan seperti ini Hai saya akan letakkan pertama di netral Hai kemudian akan saya letakkan lagi di kabel yang pertama ini ini adalah hitam ya Hai kita tunggu hingga dia otomatisnya berhenti ya jadi terletak pada 6,1 ya atau 6,2 6,1 ya Oke kita akan coba Hai tempat lagi kelihatan yang kedua kalau hijau ya kita lihat hai 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 kenalnya ini sifatnya otomatis maka kita tunggu kan dulu ya di sini pada 6,4 atau 6,3 ya selisi 1 atau 2 ya oke kemudian kita akan ukur lagi yang warna kuning ya kuning disini 6,7 atau 6,8 ya oke bisa dilihat teman-teman jadi disini 6,1 yang ini 6,3 dan yang ini 6,6 atau 6,7 ya jadi bisa dipastikan adalah 110 yang ini 220 dan ini 240 oke seperti itu pengukurannya kita akan coba dengan trafo yang sudah ada tulisannya kita akan lihat perbedaannya saya akan letakkan dililitan di 110 ya kita lihat berapa hambatannya 168 ya 168 ohm 168 atau 167 ya kita lihat ke 220 bisa dilihat itu 347 ya hambatannya 2 kali dipat ya 347 ohm jadi bisa teman-teman lihat disini semakin besar hambatan maka disitu voltasannya semakin tinggi ya oke semoga bermanfaat jangan lupa untuk like dan subscribe wassalamualaikum warahmatullah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati